Intro Berawal dari informasi bahwa seekor penyu hijau akan diseludukan oleh dua orang warga di Sorong, petugas Direkturat Polair Polda, Papua Barat, kemudian menggagalkan tindakan pelaku dan segera membawa penyu ini ke lokasi penangkaran di Politeknik Perikanan Sorong. Setelah dievakuasi, BKSDA Papua Barat kemudian melakukan tindakan pada bagian kepala dan kedua sirip penyu yang beratnya kurang lebih 40 kg ini. Diduga penyu hijau ini mengalami luka yang cukup serius. Kasubdit Gakum Direkturat Polair Polda, Papua Barat, menyampaikan proses penyelidikan terus berjalan terkait penangkapan penyu tersebut dari tangan warga. Penyu jenis ini masuk dalam satwa yang dilindungi, sehingga hal ini juga memberikan edukasi kepada warga agar tidak lagi menangkap penyu dan satwa yang dilindungi lainnya untuk tindakan kepentingan sendiri. Kita saat ini menghimbau kepada masyarakat agar menjaga, sama-sama menjaga hewan yang dilindungi tersebut agar ke depan nanti tidak musnah. Dokter hewan Nilam Siregar yang bertugas sehari-hari di kantor karantina pertanian Sorong menyampaikan tindakan telah dilakukan terhadap penyu dengan menjahit beberapa luka di wilayah leher dan kedua sirip. Setelah selesai dilakukan tindakan penyelamatan, selanjutnya tindakan perawatan masih dilakukan. Penyu tersebut masih dalam pengawasan dan perawatan di karantina. Setelah sembuh dan dalam kondisi sehat, maka rencananya akan dilepas liarkan.